ketemu lagi dengan guru kristo video kali ini akan membahas looping pada bracket nah apa itu looping looping merupakan suatu perintah yang digunakan dalam bahasa pemprograman untuk melakukan tugas yang berulang-ulang kali dengan nilai yang sudah ditentukan nah ada tiga teknik looping yang dapat digunakan yaitu pertama for yang kedua itu while yang ketiga itu do while nah dalam video kali ini hanya akan membahas tentang for seperti biasa kita mulai dulu tulis namanya kemudian masuk bagian body nya kita bikin judul dulu java script looping for kita coba masukkan script nya dokumen dot write p tulisan ini akan diulang 10 kali titik titik tutup dulu kita tes dulu set namanya namanya adalah namanya adalah ini masih menulis biasa saja karena hanya menulis paragraf nah bagaimana kalau kita ulang-ulang ini nya kita cek dulu kita minta ada yang ulang 10 kali ya 2 4 6 8 10 simpan dulu nah dia menulis 10 kali nah bisa kita bayangkan untuk mengerjakannya membutuhkan waktu yang cukup lama ini baru 10 bagaimana kalau banyak nah maka dibikinlah looping agar dia bisa mengulang kata ini nah maka perlu dimasukkan lagi kodenya for red red nah ini kita hapus saja kita ambil satu saja kita masukkan itu ke situ oke nah jadi dia akan ngulang terus 10 kali kita ganti dulu bahasanya supaya enak diulang ke tulisnya ini diulang ke keberapa nah misal oke kita save dulu betul tidak ya nah tulisnya ini diulang 0 sampai 9 10 kali ya pertama 2 seterusnya jadi ulang ulang otomatis jadi kita hanya sekali nulis tapi sudah nah ini kalau berurutan ke depan mau sampai 100 kita kasih saja tanda ganti 100 100 set mengulang mengulang sampai 99 ulang ke 99 nah nah ini nah ini dianggalkan dengan looping ini bisa diatur bisa dari maju mundur mundur maju maksudnya dari kecil ke besar maksudnya ke kecil atau ini juga bisa lompat-lompat ini kan hanya lompat sekali kalau mau lompat banyak sepertinya bisa kita coba dulu lah bisa lompat-lompat 10 gitu cek dulu nah 10 20 30 seterusnya dulu lompat nah ini saja dulu tentang looping 4 terima kasih kemudian bagaimana jika loopingnya itu kita ganti dengan yang satunya yaitu looping while nah maka ini kita ganti dulu dulu nah scriptnya kita ganti juga dengan variable misalnya variable coba lagi confirm masukkan stringnya klik ok sebanyak yang anda mau label label kedua itu sama dengan 0 jangan lupa tutup dulu masukkan loopingnya while masukkan while coba lagi nah ini coba lagi sama dengan confirm string masukkan string message tutup lagi nanti dokumennya kita ganti nanti an lupa yang kemudian yang nah dokumen write nya perulangan sudah dilakukan sebanyak nah press hitung nanti kurang kali nah kita cek terlebih dahulu kita ganti namanya jadi yang ada timpa looping while .html simpan kita cek sini bagaimana modelnya ya looping while ada yang keliru kita cek dulu ada yang keliru oh ini belum nih hitung tes sumpah lagi ulangi lagi ya klik ok sebanyak ada mau ok mau ok lagi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 berulangan sudah dilakukan sebanyak 10 kali karena kita sudah mengklik ok nya 10 kali nah ini kalau yang looping while nya nah kemudian ada lagi satu itu looping do while nah seperti apa bedanya dengan while kita cek lagi kesini maka ini variabelnya kita ubah ini kita ubah geser nya kemana ya ini lari kok nih dia ditambah dengan do di depan oke do while do while atau do well nah kita setting lagi berarti looping do while untuk ngecek nya .tml kita tes looping do while klik ok sebanyak ada mau 1 2 3 4 5 nah kalau do while tadi itu maka nanti pesannya dibilang 5 kali oke kalau kita cancel nah 5 kali nah kita sudah ikut tekan nya 5 kali nah kenapa dia bisa 5 kali karena ketika dia menghitung oke itu 4 kali berarti cancel sekali nah kita ulang 1 2 3 4 cancel 5 nah makanya keluar 5 kali nah itu adalah beda looping the while dengan looping while yang tadi nah begitu saja tentang looping pada bracket pada kali ini terima kasih 1 3 2 2